Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum Jumpa lagi kita di Apkat, Apologetika Singkat tentunya bersama kami, Komsos Kristi Regis, Maju Saudara-saudariku seiman, video Apkat kali ini ditujukan untuk saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita Tepatnya saudara yang memberikan komentarnya pada video kami sebelumnya Kurang lebih seperti ini komentar yang ia tuliskan Nah saudara-saudariku seiman, kami Apkat sungguh menghargai kebebasan saudara Untuk mengutarakan pendapat di dalam setiap kolom komentar atas video-video kami di channel ini Itu tandanya saudara mengikuti perkembangan pelayanan kami Apkat, Apologetika Singkat Namun ada beberapa poin penting yang perlu kami luruskan Agar komentar yang saudara tujukan atas kami Tidaklah berdampak penyesatan bagi diri dan jiwa siapa saja yang membacanya Termasuk diri dan jiwa saudara sendiri sebagai penulisnya Maka mengingat komentar yang saudara tuliskan tersebut Mengandung suatu topik yang menarik untuk dibahas Lantas inilah dua tanggapan Apkat atas komentar saudara tersebut Let's check it out! Pertama, kami melihat bahwa saudara Bersemangat mengutipkan ayat kitab suci bagi kami Dan kemudian menafsirkannya Hal mana bertolak dari ayat-ayat tersebut Saudara menilai pelayanan Apologetika kami Yang melibatkan kaum Hawa seperti saya Adalah melanggar aturan Perintah kewajiban Biblikal Nah, saudaraku sebagai perwakilan dari kekristenan yang sejati Yakni gereja katolik Kami apkat tegaskan Bahwa otoritas menafsir kitab suci Hanyalah dimiliki oleh para gembalah Dari sang empunya Alkitab Sebagai kitab suci Tak lain magisterium gereja katolik Yang merupakan pewaris otoritas Mengajar para rasul Tuhan kita Sebagaimana isi pesan mulia Dari rasul Paulus kepada Santo Timotius Muridnya Apa yang telah engkau dengar daripada aku Di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang Yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Maka ketika saudara menafsirkan Ayat kitab suci atas kami Kami pun punya dua pertanyaan Apakah saudara adalah bagian Dari sang empunya kitab suci Yakni bagian dari kami kekatolikan Atau adakah saudara memiliki Otoritas menafsirkan kebenaran Biblikal yang bersumber Dari suksesi apostolik Karena jika saudara tidaklah memiliki Sekaligus bukanlah bagian Dari dua hal yang kami tanyakan ini Maka secara otomatis penafsiran Sekaligus penyimpulan Yang dilakukan oleh saudara Adalah salah alamat Dan bahkan sesat Adalah perlu untuk saudara Dan semua pihak sadari Dan wajib imani Bahwa kitab suci skriptura Iman kepada Yesus Fide Dan anugerah keselamatan Grazia Hanyalah diperuntukkan bagi gereja Yang Kristus dirikan Yakni kami gereja katolik Dan bukan bagi yang lain Meskipun banyak oknum Pihak dan kelompok Memuja-muji skriptura Fide dan grazia Bahkan menjadikan ketiganya Sebagai satu-satunya saja Atau shola Bagi spiritual keagamaan mereka Tetapi di saat yang bersamaan Secara de facto Mereka tidak ingin menjadi bagian Dari gereja katolik Atau malah menolak Kebenaran iman katolik Atau bahkan secara sengaja Dan penuh niat Menyerang gereja katolik Maka percumalah puja-puji Keyakinan dan pengagungan mereka Terhadap Alkitab Iman kepada Yesus Dan terhadap Rahmat Sungguh sia-sia Mengapa? Karena pada dasarnya Kitab suci sendiri bersaksi Bahwa untuk berada di dalam Kristus Adalah untuk berada di dalam Gereja Kristus sendiri Untuk disaturagakan Kedalam Kristus Adalah untuk disaturagakan Kedalam gerejanya Yang adalah tubuhnya pula Dan baik menurut kesaksian Histori, Biblikal, Teologi, dan Logika Tubuh mistik sang Kristus itu Hanyalah ada satu dan sama Yaitu gereja katolik Yang kelihatan sepanjang masa Susunan konseptual Keyakinan subyektif individual Beserta teori-teori teologis Apalagi ajaran-ajaran baru Yang menyimpang Dan yang sifatnya non-katolistis Tidaklah bisa membuat jiwa Seseorang secara otomatis Berada di dalam Kristus Tanpa gereja katolik Yang kelihatan Santo Paulus sendiri Menggunakan istilah Di dalam Kristus Khusus hanya untuk mengacu Kepada orang-orang Yang berada Di dalam gereja Kristus Jika saudara membaca Alkitab Latin Fulgata Saudara akan melihat Kata-kata In Christo In Christo digunakan Berulang-ulang kali Hanya untuk menggambarkan Orang-orang yang berada Di dalam gereja Atau di dalam Tubuh Kristus Maka Otoritas Alkitab Sebagai kitab suci iman Kepada Yesus Yang menyelamatkan Dan rahmat Pembenaran secara Cuma-cuma Tidak akan dimiliki Atau dialami Atau relevan Dengan siapa saja Yang berada di luar Gereja Kristus Meskipun mereka Kami yakini Atau mendokmakan Ketiga hal tersebut Secara mati-matian Singkat kata Efek-efek Supranatural Transcendent Soteriologis Dari Iman akan Yesus Dari anugerah Allah Yang cuma-cuma Beserta dari Ayat-ayat Alkitab Tidaklah bisa dicapai Begitu saja Dengan hanya Menganutnya Sebagai suatu konsep Atau bahkan Dengan keyakinan semata Sebagai pemilik Ketiganya Secara subjektif Sungguh sama sekali tidak Syarat agar seseorang Bisa mengalami Sekaligus memiliki Tiga hal tersebut Secara sejati Ialah hanya Dengan tergolong Sebagai anggota Gereja Katolik Yang setia Sejati Dan taat Secara sempurna Maka Apakah logis Jika mereka Yang berada Di luar Gereja Kristus Pun meyakini Bahwa jiwa mereka Turut pula Diselamatkan Oleh iman Kepada Yesus Dan rahmatnya Yang cuma-cuma Termasuk apakah Valid Jika Alkitab Ditafsirkan Oleh bukan Pemiliknya Nah Saya teruskan ke sini Tapi di sini Di kejadian Pasal 32 Ayat 28 Dinarasikan Nabi Yahub itu Pernah bergulat Dengan Tuhan Anda bisa bayangkan Gajis Smackdown itu bukan Sekarang aja Sudah ada Ini persoalan Dan Tuhan Dismackdown oleh Yaakub Ini persoalannya Dikalahkan Jadi dalam gulat itu Tuhan kalah Allah kalah Katanya sama Yaakub Manusia juga kalah Karena kalah itulah Kemudian Yaakub Dinobatkan menjadi Yang paling kuat pada masa itu Disebutkan dengan Israel Jadi ganti namanya Jangan Yaakub Israel Untuk menyungguhkan kekuatan Ya jangankan manusia Tuhan aja kalah Jadi persoalan Teman-teman sekalian Ini persoalan yang paling pertama Menunjukkan bahwa Ada problem di sini Ya Ada problem Dan problem ini udah disoal Al-Quran Ini jadi celahkan nanti Jadi orang jadi salah Cara berfikirnya Cara pandangnya salah Cuma nanti di dalam Tafsirnya ini Ada keterangan-keterangan Yang mengatakan Yaakub juga cedera Bagian pangkal pahanya Jadi begitu Tuhannya kalah Kemudian Tuhan balas pukul Ke bagian pangkal paha Kenalah pangkal paha itu Sampai sekarang Karena itu orang Yahudi Tidak senang makan Bagian paha yang tertutupi Oleh kulit itu Asalnya dari situ Ada tafsiran Apa jawab Yesus saudara ku Kita lihat yuk Ayat selanjutnya Dibaca ya Sama-sama 2-3 Kata Yesus Kepadanya Telah sekian lama Aku bersama-sama Kamu Filipus Namun engkau Tidak mengenal aku Barang siapa Telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau Berkata Tunjukkan Bapak itu Kepada kami Saudara bisa mendengar Bahasanya Yesus Kepada Filipus Itu bahasa yang gini loh Saudara ku Yesus itu ngomong Aku dan Bapak Itu satu Saudara akan Again and again Melihat bukti Di sepanjang firman Tuhan Ya saudara ku Alkitab ya Bagaimana The three is one Saya kasih pemahaman Yang untuk membuat Saudara lebih clear ya Lebih jelas lagi ya Saudara ku Saya akan membawa Saudara pada Apa yang ada Di sekeliling kita Terlebih dulu ya Saudara melihat Pernah Pernah Melihat air ya Gak mungkin dong Gak pernah melihat air Saudara ku Oke At the same time Saudara bisa minum air gak Bisa Oke Bisa pegang air gak Gak bisa dong Air dipegang Lepas kan Air dipegang Lepas Tapi air yang sama Saudara masukkan ke kulkas Dia jadi apa Es Saya tanya Itu air bukan Kok es Kok air Kok es Ya sudah air es Itu sebabnya Saudara ngomongan Tuhan Yesus Air es Dia air Dia es Tapi kali ini Bisa gak Saudara pegang Bisa Dia air bukan Air Tapi katanya tadi Air gak bisa dipegang Kok bisa Keluarkan dia dari Kulkas saudara Panasin di api Dia jadi apa Air panas Betul Lebih lama lagi Dipanaskan Uap Dia air bukan Tapi saudara bisa Mengerti maksud saya Tapi apakah Saudara percaya Uap itu kan gas Pastor Tapi kalau saudara Tunggu Saudara taruh itu Di atas Kayak semacam Mangkok tuh Saudara tutup tuh Uap itu Jadi Air Dia air bukan Nah Hopefully ya saudaraku This is The way I try to Membuat saudara Bisa memahami The Trinity Dia Allah 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 Bapak Allah 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 Dia air Air cair Air es Uap air Kan gitu Bisa Boleh Bapak Kedua Masuk ke Substansi Persoalan Yang saudara Angkat Bahwa Dua ayat Utama Yang saudara Kutipkan Kepada kami Justru Adalah Desar Biblis Yang Dipegang Oleh Kekatolikan Sebagai Larangan Atas Peran Kaum Hawa Dalam Peran Keimamatan Dan Sama Sekali Bukanlah Larangan Dalam Hal Kewajiban Untuk Mewartakan Kebenaran Injil Mengenai Keterlibatan Kaum Hawa Dalam Peran Dan Tugas Gerejani Gereja Katolik Sungguh Melarang Dengan Keras Untuk Memberikan Ordinasi Keimamatan Kepada Wanita Dan Larangan Ini Harus Dipatuhi Oleh Seluruh Umat Beriman Namun Semua Orang Yang Dibaptis Di Dalam Kekatolikan Baik Pria Maupun Wanita Sungguh Dipanggil Untuk Menjalankan Tugas Perutusan Kristus Yakni Menjadi Imam Nabi Dan Raja Tugas Imam Yang Diterima Oleh Kaum Awam Katolik Oleh Karena Baptisan Kudus Yang Ia Terima Adalah Tugas Kesaksian Iman Secara Umum Bersama Dan Bukan Jabatan Yang Berfungsi Untuk Menafsirkan Wahyu Ilahi Mempersembahkan Kurban Ataupun Memberikan Berkat Sama Sekali Bukan Imam Jabatan Hanyalah Wajib Diperuntukkan Kepada Kaum Pria Yang Menerima Tahbisan Suci Sakramen Keimamatan Yakni Kaum Klerus Kalau Kita Melihat Dari Perjanjian Lama Tidak Ada Imam Wanita Dan Di Perjanjian Baru Yang Menyempurnakan Perjanjian Lama Juga Tidak Ada Imam Wanita Kitab Suci Pun Bersaksi Bahwa Juru Selamat Kita Memanggil 12 Rasul Yang Kesemuanya Hanyalah Pria Dan Memberikan Mereka Misi Untuk Mengajar Membaptis Dan Memberkati Semua Bangsa Dan Para Rasul Juga Pun Hanyalah Memilih Sesama Kaum Pria Sebagai Teman Sekerja Mereka Itulah Sebabnya Bapak-bapak Gereja Seperti Origenes Santo Epifanius Santo John Chrysostomus Santo Agustinus Dan terutama Bapak Tertulianus Dalam bukunya Unfailing Virgins Mengatakan Tidaklah Diizinkan Bagi seorang Wanita Untuk Berbicara Di gereja Atau Untuk Mengajar Membaptis Mempersembahkan Atau Menyatakan Untuk Dirinya Sendiri Segala Fungsi Yang Diperuntukkan Untuk Pria Dan Yang Terkecil Dari Semuanya Adalah The Office Of Priest Imam Tertabis Lebih lanjut Pula Konsili-konsili Kudus Gereja Katolik Yaitu Nisea Laudisea Konsili Tours II Konsili Keenam Paris Dan Juga Beberapa Konsili Berikutnya Sungguh Melarang Wanita Sebagai Imam Dan Akhirnya Tepat Pada Tahun 1994 Paus Yohanes Paulus II Dalam Apostolic Letter Ordinatio Sacerdotalis Menyatakan Atau Mengkhususkan Bahwa Ordinasi Imam Hanya Bagi Pria Sedangkan Bagi Awam Sendiri Termasuk Kaum Hawa Yang Dibaptis Dalam Kekatolikan Dianugerahkan Sekaligus Diwajibkan Tanggungjawab Tanggungjawab Injili Untuk Bersaksi Termasuk Untuk Mempertahankan Membelah Sekaligus Mewartakan Iman Katolik Yakni Berapologi Tiga Pujangga Gereja Ada empat wanita Hebat Dalam Gereja Katolik Yang Diangkat Oleh Fatikan Menjadi Pujangga Gereja Atau Doktor Gereja Dan Sampai Sekarang Cuman Ada 36 Doktor Gereja Termasuk Santo Agustinus Santo Bonaventura Santo Ignatius Yohanes Dari Salib Santo Hieronimus Tetapi Yang Wanita Cuman Ada Empat Orang Dengan Baptisan Kudus Yang Ia Terima Seorang Awam Katolik Termasuk Kaum Hawa Turut Pula Mengemban Tugas Yang Disampaikan Oleh Dua Rasul Utama Kita Dalam Gereja Latin Yakni Nasihat Paus Pertama Kita Dalam 1 Petrus Bab 3 Ayat 15 Dan Seruan Dari Rasul Paulus Di Dalam Suratnya Kepada Santo Timotius 2 Timotius 4 Ayat 2 Dengan Demikian Apkat Tidak Sedang Melakukan Pelanggaran Aturan Biblikal Yaitu Menjadikan Wanita Sebagai Imam Melainkan Justru Kami Sedang Melaksanakan Tanggung Jawab Tanggung Jawab Injili Yang Wajib Dilakukan Oleh Awam Katolik Baik Pria Maupun Wanita Itulah Sebabnya Di dalam Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Terdapat Yang Namanya Kerasulan Awam Sebagaimana Isi Katekismus Gereja Katolik Nomor 900 Maka Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Saudara Yang Mengutipkan Ayat Bagi Kami Karena Dengan Ayat Tersebut Kebenaran Keimamatan Katolik Semakin Ditegukan Dan Ditegaskan Justru Bertolak Dari Komentar Saudara Ini Yang Mana Saudara Menafsirkan Ayat Kitab Suci Dengan Bebasnya Dan Mengkritik Keterlibatan Kaum Hawa Dalam Soal Kepelayanan Gerejani Mendorong Perhatian Kami Apkat Untuk Tertuju Pada Salah Satu Realitas Inti Dan Utama Dalam Lingkup Protestantisme Yaitu Seputar Kebebasan Dan Otoritas Baik Otoritas Dalam Hal Prinsip Iman Dan Moralitas Pengajaran Liturgis Atau Peribadatan Maupun Otoritas Penggembalaan Atau Pastoral Semuanya Itu akan kami kupas Dalam Video Apkat Selanjutnya Salam Apkat Mari kita Bela Iman Kekatolikan Kita Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tepukus 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 Tepukus